Hai akibat Hai maraknya wabah PMK menyerang ternak belakangan ini berimbas terhadap pesanan hewan kurban pada hari rayu Idul Adha 1443 hijrihani lor Nah di Kabupaten Muwaro Jambi yang menjadi menurun bahkan akibat wabah PMK ini juga menjadikan omset pedagang berkurang drastis kayak manuidak ya kan bentar lagi nih kan nak lebaran ya orang kan banyak nak beli hewan kurban tapi karena adanya PMK nih jadi menurun nih ya gitu serahkanlah pada pemerintah supaya ada jalan keluarnya secepatnya ada lagi nih wabah-wabah PMK nih kita tengok informasinya di pantauan Bang akibat wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang banyak menyerang ternak belakangan ini menjadikan pesanan hewan kurban menjelang hari raya Idul Adha 1443 hijrihan mendatang menjadi menurun drastis bahkan omset para pedagang ternak pun juga ikut menurun hingga dua kali lipat Wahyu di salah seorang pedagang ternak yang ada di Desa Pematang Pulai kecamatan Sekernan Kabupaten Moro Jambi mengatakan masyarakat menjadi ketakutan untuk membeli hewan kurban karena adanya virus PMK ini sehingga pesanan hewan kurban tahun ini menurun dari tahun sebelumnya dijelaskannya sebelum adanya wabah PMK pesanan hewan kurban bisa mencapai 60 ekor namun menjelang hari raya Idul Adha tahun ini pesanan hewan kurban menjadi menurun drastis meskipun ternak miliknya tidak ada yang terjangkit PMK namun tetap saja permintaan hewan kurban juga tetap menurun dari tahun sebelumnya untuk sekarang untuk masalah penjualan masalah PMK sampai saat ini sangat drastis menurun karena masyarakat yang ingin berkurban banyak takut adanya virus sehingga adanya virus PMK ini berarti permintaan menurun ya menurun sangat menurun terkait hal ini dirinya berharap agar pemerintah dapat lebih memperhatikan dan melakukan penjagaan terhadap penyebaran PMK ini khususnya di Kabupaten Moro Jambi Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!